Salam dari Starbuck Bali, kenapa Rektor Udayana putus bebas oleh Pekadilan Tipikor? Pertama dituduh melakukan korupsi, tapi satu sen pun uang negara tidak dirugikan. Bahkan seluruh sumbangan mahasiswa masuk kekasih negara, jadi tidak ada korupsi. Padahal dia ditahan atas dakwaan perkara korupsi. Makanya dalam pertengahan persidangan setelah perdebatan yang seru dengan Rokman Paris, akhirnya jaksa tidak menuntut korupsi, tapi dituntut dengan perkara pungli. Padahal dia ditahan alasan utama adalah perkara korupsi. Sekarang perkara pungli saya patahkan lagi, seluruh sumbangan uang mahasiswa itu masuk kekasih negara. Dan dasar hukumnya ada, yaitu SK, Menteri Pendidikan. Punglinya di mana? Makanya hakim mengatakan tidak ada kerugian negara, tidak ada pungli. Yang lebih parah lagi, udangana nyimpan uang di bank. Bank nasi hadiah, itu kan wajar. Saya sudah puluhan tahun dapat hadiah laptop, dapat hadiah info dari bank. Itu bukan perkara korupsi. Itu adalah tragedi hukum di Indonesia ini. Oke? Kita doakan agar jangan terulang lagi dan Hotman hanya dibayar uang tiket. Saya tidak dibayar honor karena saya senang kembali. Aspi saya yang cantik-cantik menunggu saya. Itu lebih hebat, berdansa non-stop.